Saudara beras merupakan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka konsumsi akan beras pun semakin meningkat. Lantas bagaimana dan apasajakah jenis-jenis beras yang biasa kita konsumsi setiap hari? Saat ini saya berada di salah satu pasar tradisional di kota Bandung dan seperti yang Anda lihat, saudara, beras ini memiliki banyak jenis dan juga banyak macamnya. Untuk kualitas saja, beras ini dibagi dua. Ada beras yang berkualitas premium dan juga beras yang berkualitas super. Kualitas super ini memiliki kualitas atau beras yang lebih bagus atau lebih baik daripada beras dengan kualitas premium. Jenis beras di pasaran beragam, tergantung dari daerah penghasilnya dan kualitas yang dihasilkan. Namun yang ditemukan di salah satu pasar di Bandung, Jawa Barat, terdapat tiga jenis beras yang ditawarkan kepada konsumen. Jenis beras IR64 atau yang biasa disebut dengan beras Sentra Ramos memiliki karakteristik bentuk yang lebih besar, berbentuk lonjong atau memanjang dan tidak bulat. Beras jembar memiliki karakteristik lebih panjang dari jenis beras lainnya. Sedangkan beras pandan wangi umumnya mengeluarkan aroma pandan, bentuknya tak panjang dan cenderung bulat. Untuk kategori harga beras yang ada di pasaran terbagi tiga. Untuk kategori murah, beras dijual dengan kisaran 9.000 rupiah per kilogram. Kategori sedang berkisar 11.000 hingga 11.500 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk kategori mahal, beras dijual dengan harga 12.000 rupiah hingga 13.000 rupiah per kilogram. Namun yang terpenting, saudara kami menyarankan Anda untuk dapat memperhatikan untuk memilih beras yang bagus, yang sehat dan juga berkualitas dan tentunya harus berdasarkan dengan harga pasar saat ini atau dengan harga yang wajar. Nabila kita, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.